Oke, ini kan Jul kan bisa dibilang kan aktif banget ya bikin konten di Instagram. Gimana sih awalnya kepikiran ngisi feed Instagram itu dengan konten-konten yang kreatif? Awalnya gini Kak, kan saya itu sebenarnya bikin konten itu udah mulai kelas 1 SMA dulu. Waktu kenal Instagram, saya download Instagram. Lalu kok isinya foto aja. Terus maunya mbak-nyoba bikin video, receh-receh gitu lah Kak. Iseng-iseng bikin video. Terus akhirnya keterusan gak sampai kuliah. Akhirnya ya, apa ya? Hobi aja sih Kak, jadi kayak bikin sesuatu yang ada di dalam kepala kita. Lalu kita tuangkan ke video itu kayak punya kesenangan tersendiri bagi saya gitu Kak. Masih ingat gak sih pertama kali dulu bikin video bikinnya apa? Ingat, pertama video bikin Dubsmash sama nenek itu. Jadi yang kayak lip-sync aja, dubbing gitu. Jadi sama nenek itu udah lama ya berarti ya? Semenjak SMA atau mungkin udah baru-baru kemarin ini? Semenjak SMA, SMA kelas 1 gitu. Kalau SMA itu kan kalau gak salah Instagram videonya itu 15 detik, terus 30 detik sampai 1 menit. Nah gimana tuh dulu ceritanya? Jadi dulu itu lebih ke 15 detik aja sih Kak. Jadi videonya tuh sangat simple gitu Kak. Jadi kayak aku sendiri milih pakai Dubsmash. Dulu kan aplikasinya booming banget Dubsmash itu Kak. Jadi kita tinggal lip-sync aja. Jadi apa yang lagi trending di Dubsmash, apa yang lagi viral, aku coba buat video sama nenek juga. Nah itu gimana sih biasanya kalau misalkan dapat inspirasi, biasanya yang paling menginspirasi itu dapat dari mana? Kalau aku sendiri, inspirasi bisa datang dari saat aku lihat-lihat video orang lain, saat aku lihat Youtube, atau enggak saat aku itu kayak misal aku hari ini jalan kemana, terus tiba-tiba nemu ide itu Kak. Nah dari situ aku coba, oh mungkin ini bisa buat video, oh mungkin ini bisa buat konten. Jadi kayak kadang inspirasi itu muncul di relapse gitu Kak. Enggak kepikiran gitu langsung datang tiba-tiba kayak gitu Kak. Oke. Nah sekarang ini ya Jul, kan banyak nih sosial media yang bisa digunakan. Sekarang tuh lagi TikTok, terus ada juga Youtube, terus Instagram. Nah selain di Instagram, di sosial media mana aja sih yang Jul dan juga nenek bikin ini? Kalau aku sih lebih ke TikTok sekarang. Sekarang ngeramein yang TikTok. Seperti yang kita tahu, TikTok sekarang emang lagi boomingnya Kak. Semenjak pandemi kan, banyak orang yang nonton TikTok Kak, buat hefan seder-seruan. Akhirnya bermuncul lah dari yang iseng-iseng bikin video itu, aku di TikTok juga lihat beberapa, emang orang-orang ini niat untuk membuat video, kayak konten kreator gitu Kak. Jadi lebih selain Instagram, aku juga mainan TikTok juga. Oke. Ini yang paling menarik juga dari kontennya Jul ya, yang di Instagram dan juga TikTok. Ini kan bareng sama nenek. Nah gimana sih awalnya kok bisa bareng sama nenek? Nah awalnya tuh tetep. Awalnya tuh juga iseng. Semua berawal dari iseng gitu kan. Iseng kan itu pengenlah seru-seruan buat video. Kalau sama temen Uda, sama saudara Uda, coba apa ya yang beda? Oh coba ngejak nenek. Akhirnya saya ngajak nenek. Dan kebetulan nenek ya, ya ayo-ayo aja loh. Ayo-ayo aja. Yaudah akhirnya nyoba video sama nenek. Pertamanya lip-sync, dubbing. Akhirnya sekarang lebih ke joket-joket, biar sehat gitu Kak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.